Raja Wali Merah Jelit 12 Soat Tengg tergetar hebat Menyaksikan manusia terbang seperti burung, tanpa sayap, adalah seperti dongeng saja baginya Sebenarnya ibu dan ayahnya, juga dirinya, mampu terbang dan bergerak seperti burung Namun itu adalah berkat ilmu meringankan tubuh Jing Sian Eng dan Cui Sian Gin Keng Dengan ilmu meringankan tubuh ini mereka memang dapat berkelebatan dan terbang seperti burung Namun karena mereka bukanlah burung dan suatu ketika harus hinggap di tanah Tidak seperti burung yang hinggap dan dapat berterbangan dari pohon yang satu ke pohon yang lain Maka apa yang akan diperlihatkan kakaknya ini adalah lain dari yang lain Ang Tiausin Kun dikabarkan dapat membuat pemiliknya seperti burung, entahlah bagaimana itu Tapi ketika kakak dan ayahnya sudah sama-sama berhadapan dan kakaknya tampak mengerutkan kening, bingung Maka ayahnya tertawa membentak Leong Ji, siapkan dirimu sepenuhnya Aku akan menghadapimu tanpa tanggung-tanggung lagi Siap Nanti dulu, Tai Leong mundur mengulapkan lengan Kenapa harus bertanding ayah? Bukankah ibu sudah mencobaku tadi? Aku kurang puas Belum semua kepandayanmu kau keluarkan Nah, sekarang hadapi aku dan kalau perlu ibumu juga Dan ketika puteranya terbelalak dan seng ayah membentak Melepas pepukulan maka angin menderu dan menyambar pemuda itu Khaibal Sin Keng dikeluarkan dan Tai Leong mengelak Tapi ketika sinar putih kembali menyambar dan mengejar Ledakan kedua terdengar lebih keras maka pendekar rambut emas mengajak adu tenaga Tangkis duk Tai Leong tak diberi kesempatan mengelak Ayahnya sudah menyerang bertubi-tubi dan pukulan bola sakti mengejar dan menghantam dengan dasyat Tai Leong mau berkelit tapi pukulan ayahnya sudah mengurung dari delapan penjuru Dan ketika apa boleh buat dia harus menangkis dan itu satu-satunya jalan Maka pendekar rambut emas terpental sementara puteranya terhuyung Bagus seng ayah memuji dan berseru tertawa Sin Kangmu pun hebat sekali, Tai Leong Kemajuanmu pesat Tapi hati-hati, aku akan merangsek dan mendesakmu terus Wood Blar dan seng pendekar yang sudah bergerak dan lenyap mengelilingi puteranya Akhirnya terbang berputaran mendesak lawannya itu Pukulan-pukulannya menggelegar bertubi-tubi dan lain pendekar rambut emas lain pula istrinya Setiap pukulan mengeluarkan sinar bercuit dan menggelegar Tanah seketika berderak dan nyatalah banwa pukulan-pukulan pendekar itu memang lebih hebat dari istrinya Tai Leong berkali-kali terhuyung dan berseru kaget Sudah lama dia tidak berlatih dengan ayahnya ini dan sekarang tahu-tahu sekali berlatih sudah mendapat serangan ayahnya yang hebat Pendekar rambut emas bersungguh-sungguh karena tak lama kemudian bayangan kuning emas sudah berkelebatan dan terbang menyambar-nyambar mengelilingi pemuda ini Tai Leong didesak dan dipaksa menangkis berkali-kali Dan ketika pemuda itu terhuyung tapi ayahnya juga terpental, hal yang mengejutkan pendekar itu maka kim emowueng atau pendekar rambut emas ini bergerak lebih cepat lagi Sekarang aku akan mengeluarkan Louis Chiang Hoat pula Seruan itu sudah dibarengi dengan ledakan seperti petir Suara dasyat pecah di situ dan sinar kebiruan bercampur merah menyambar Tai Leong Tai Leong mengelak tapi pohon di belakangnya segera hancur, roboh dan tumbang Dan ketika ayahnya membentak dan menyerang lagi, sinar biru dan merah berganti-ganti dengan sinar putih dari pukulan bola sakti Maka tempat itu sudah tak dapat diinjak manusia lagi karena sudah hancur dan berlubang-lubang, debu dan pasir berhamburan Gelap! Ayah jangan terlalu bersungguh-sungguh Aku tak tahan Tidak, kau harus mengeluarkan semua kepandayanmu, Tai Leong Dan perlihatkan Ang Tiausin kun sepenuh hatimu Hayo, aku ingin melihat kehebatanmu Tapi-tapi aku tak ingin bersungguh-sungguh Aku tak ingin bertanding mati-matian Kalau begitu kau mati, Tai Leong Aku bersungguh-sungguh dan terserah kau mau bersungguh-sungguh atau tidak Belar dan sepercik api yang meledak dan membakar pemuda ini tiba-tiba membukit dan sudah bergumpal-gumpal Mengejutkan Tai Leong yang tentu saja melempar tubuh bergulingan Khaibal Sin Kang dan Lui Chiang Hoat sudah dikerahkan Ayahnya sepenuh tenaga dan telapak ayahnya pun berasap Api itu timbul dari situ dan Tai Leong tentu saja pucat mukaan fa Dan ketika ayahnya mengejar dan pukulan itu kembali menyambar Pukulan maut yang akan menghanguskan dan menghancurkan siapa saja Maka pemuda itu membentak dan kedua tangannya bergerak merentang jubah Persis sayap Raja Wali Des-des Dua pukulan pendekar rambut emas terpental Pendekar itu bahkan terhoyung dan membelalakan matanya Puterannya tak bergeming Dan ketika pendekar itu terkejut namun matanya berkilat gembira Tai Leong mulai mengeluarkan kepandainya yang diharap Maka pendekar itu membentak lagi dan Tai Leong mulai meliak liuk sambil menghibas-ngibaskan jubahnya Bergeser maju mundur Bagus, haha Ini yang ku tunggu-tunggu, Leong Ji Coba kita lihat siapa yang menang di antara KH Ibal Sin Keng dan Ang Tiao Sin Kun Dua orang itu bertanding lagi Sekarang Tai Leong tak dapat tinggal di tempatnya lagi karena tanah yang diinjak sudah hancur dan berlubang-lubang Tanah itu juga panas sehingga tak dapat ditinggali Orang biasa yang menginjak tanah ini tentu terbakar kakinya dan mungkin hangus Dan ketika ayah dan anak bertanding lagi, dasyat dan hirup pikuk maka pertempuran sudah bergeser dan menuju sebuah bukit Kim Emo Ueng mengeluarkan pukulan-pukulan panas dan ganti-berganti KH Ibal Sin Keng dan Lui Chiang Hoat menyambar putranya Bahkan, digabung lagi dengan tiat Lui Keng atau Pak Sian Chiang, pukulan Dewa Putih Ilmu yang menjadi andalannya dulu sebelum mendapat KH Ibal Sin Keng dan Lui Chiang Hoat Tapi ketika Tai Leong tak bergeming dan pemuda itu mampu menahan atau mementalkan pukulan-pukulannya dengan kebutan jubah merah itu Yang bergerak dan menghibah-nghibah sebagai sepasang sayap Raja Wali Maka Kim Emo Ueng tertegun kaget Karena dengan gerakan itu putranya mampu mendorong dan bahkan membuatnya terhuyung-huyung Tai Leong seakan tembok baja yang tak terpengaruh sedikitpun oleh pukulan-pukulan panasnya Bahkan, tak terpengaruh pula oleh ledakan atau guncangan yang dibuatnya Dan ketika semua pukulannya membalik dan KH Ibal Sin Keng yang dipunyai juga membalik Luar biasa sekali, maka pendekar rambut emas terbanting ketika tubuhnya terangkat dan tertolak tinggi Bres Kim Emo Ueng terkejut bergulingan melompat bangun Tai Leong memandangnya dan tampak tertegun, diam, tak bergerak Tapi ketika ayahnya melompat bangun dan mementak lagi Ayahnya itu tak apa-apa maka pendekar rambut emas melengking dan mengeluarkan senjatanya Pit hitam, senjata yang hampir tak pernah dipergunakan kalau tidak betul-betul perlu Tai Leong, kau luar biasa sekali Hebat Tapi aku masih mempunyai pit ini dan coba tahan kalau bisa cuit dan pit hitam yang menyambar dan dilepas pendekar itu, terbang dan mengelilingi Tai Leong Tiba-tiba seakan benda hidup yang melakukan totokan atau pagutan-pagutan seperti ular Tai Leong sibuk menangkis atau mengelak tapi pada saat itu ayahnya bergerak, menyerang dan berkelebat lagi dan jadilah pemuda itu diserang oleh dua lawan Satu pukulan atau tamparan-tamparan ayahnya sedang yang lain adalah Gerakan pit hitam yang berterbangan itu Dengan ilmunya yang tinggi pendekar ini mampu menggerakan senjatanya dari jauh, sepintas, seperti sihir Dan ketika Tai Leong sibuk dan repot serta kewalahan maka pit hitam mematuk tubuhnya sekali Tak, namun pit itu patah Bertemu tubuh Tai Leong yang keras dan atau seperti besi tiba-tiba benda itu runtuh, patah menjadi dua Tapi begitu pendekar rambut emas mementak dan menggerakkan tangannya ke bawah tiba-tiba pit hitam yang patah menjadi dua itu berdiri dan menyambar Tai Leong lagi Eh iih Tai Leong terkejut Kau hebat, ayah Seperti siluman Haha, belum semua, Tai Leong Aku akan membuat pit itu menjadi beratus-ratus tak tak dan Pit yang kembali runtuh dan patah bertemu Tai Leong tiba-tiba menjadi banyak karena setiap patah tentu bergerak dan hidup lagi Patah dua menjadi empat, patah empat menjadi delapan Dan ketika tak lama kemudian ratusan pit hitam menyambar-nyambar Maka Tai Leong benar-benar terkejut dan kaget sekali Belum pernah melihat ilmu seperti yang dikeluarkan ayahnya saat ini Hai it plak-plak-plak Namun celaka Seperti tadi ketika patah menjadi dua tiba-tiba pit hitam itu menjadi berganda Kalau tadi ratusan maka sekarang ribuan, kecil-kecil dan berterbangan dan Tai Leong tentu saja kaget karena seluruh tubuhnya disambar pit-pit hitam ini Dari kaki sampai ke kepala tak ada yang terlewatkan Dan karena saat itu ayahnya juga berkelebatan dan menyerang dibalik ribuan pit-pit hitam ini Yang entah bagaimana berubah begitu banyak Maka Tai Leong tiba-tiba mengeluarkan pekihkan dan mendadak pemuda itu lenyap Wush! Kim Emoweng kehilangan lawan Puterannya lenyap seperti siluman dan saat itu pit-pit hitam bertabrakan sendiri Mereka hancur dan runtuh, menjadi serpihan-serpihan yang tak mungkin dipergunakan lagi, nyaris menjadi debu Tapi ketika sebuah bayangan merah bergerak dan menyambar di belakangnya Kibasan angin pukulan menghantamnya dasyat Maka pendekar rambut emas membalik dan menangkis Des! Pukulannya mengenai angin kosong Tai Leong puterannya telah berpindah ke lain tempat lagi dan dari situ puterannya tertawa melepas pukulan Kim Emoweng membalik namun puterannya lenyap lagi Dan ketika pendekar itu tertegun namun sadar bahwa puterannya tak berbentuk badan kasar lagi Lenyap dengan ilmunya Beng Tau Sin Jin Maka pendekar itu berseru nyaring dan tertawa gembira Bagus, kau mengajak bertempur tanpa jasad, Leong Ji Aku tak dapat melihatmu tapi pasti dengan ini kita sama-sama di alam halus Belar letupan kecil terdengar dari telapak pendekar itu Kim Emoweng menggerakkan kedua kakinya menjejak tanah Mulut berkemak terkemik dan tiba-tiba terdengar ledakan itu Dan ketika asap putih muncul dari dalam bumi dan mengangkat naik pendekar ini Tiba-tiba Kim Emoweng pun menghilang karena telah mempergunakan perkawai isutnya Ilmu bersatu dengan dewa, yakni tandingan hekawai isut Lebur bersama iblis, yang dulu dipunyai si Ong Haha, sekarang sama-sama, Leong Ji Coba kalahkan ayahmu atau aku tak akan puas kalau belum roboh Suat Lian dan Suat Eng terbeialak Ibu dan anak sama-sama menyaksikan pertandingan itu sejak mula Mulai dari kemah darurat sampai kini ke puncak bukit Api dan asap yang sambar menyambar membuat mereka tak berani mendekat Mereka sama-sama tahu kedasyatan pendekar itu Tapi ketika Tai Leong menghilang sementara pendekar rambut emas juga lenyap Mempergunakan ilmu batinnya, perkawai isut bertemu dengan Beng Tau Sinjin Manusia menembus alam roh, maka Suat Lian maupun puterinya tak dapat mengikuti jalannya pertandingan lagi Sialan, Seng ibu mengumpat Ayah dan kakakmu ini sama-sama gila, Eng Ji Masa tak mau dilihat dan mempergunakan jasad halusnya Tapi ini pun tak kalah menarik Lihat, asap putih melawan asap merah, ibu Kita dapat menyaksikan mereka itu Benar, tapi bentuk tubuh mereka tak kelihatan, Eng Ji Kita hanya bengong saja memandang dua asap yang bergulung saling glesat Tapi itu sudah cukup Orang lain tak mungkin dapat melihatnya Ah, asap merah mendesak dan memukul asap putih Asap putih itu tentu ayah Suat Lian melebarkan bola matanya Pertandingan memang sudah tidak bisa dilihat lagi dengan meco biasa Kalau mereka ingin melihat, maka harus bersamadi dan memasuki alam batin Yang mereka lihat hanyalah gulungan asap putih dan merah Itu pun sering lenyap karena pertandingan batin tak dapat diikuti secara lahiriah Dan ketika asap putih tampak terdorong dan terdesak Teriakan puterinya membuat Nyonya ini penasaran untuk melihat jelas Maka Suat Lian tiba-tiba melompat dan duduk bersila di balik sebuah batu hitam Dan begitu Nyonya itu memejamkan matu dan mengerahkan tenaga batinnya Seng puteri tertegun maka Suat Lian sudah tenggelam dan mampu menyaksikan pertandingan aneh itu Ah, aku juga ingin melihatnya Biar aku bersama ibu Namun baru Soat Eng berkelebat dan duduk di sisi ibunya Ingin melakukan hal yang sama tiba-tiba terdengar ledakan dan guncangan yang dasyat Ibunya terpental dan Soat Eng sendiri terlempar berjungkir balik Kaget dan berteriak dan tahu-tahu asap putih dan merah itu sudah menghilang Sebagai gantinya tampaklah pendekar rambut emas roboh terbanting Muncul dan muntah darah Dan ketika Tai Lian juga tampak dan muncul di tengah asap yang membuyar Maka pemuda itu mandi keringat dan berseru memanggil ayahnya Berkelebat dan cepat berlutut Ayah terluka Ah, ini tak boleh terjadi Soat Lian dan Soat Eng tertegun Soat Eng berjungkir balik melayang turun ketika melihat kakaknya itu berteriak dan berseru tertahan Wajah kakaknya pucat Namun ketika ibunya meloncat bangun dan berkelebat datang Mencengkeram ayahnya maka ayahnya itu tampak membuka mata Tapi tertawa, aneh sekali Oh, aku tak dapat menghadapi anak kita ini Tai Lian, dia dia hebat sekali Tak perlu ayah bicara Tai Lian bergerak dan menekan bunda ayahnya Langsung menyalurkan sinkang Kau terluka, yah Dan ini karena kekerasan kepalamu sendiri Aku menyesal, jangan ayah bicara lagi dan cepat telan obat dari Sian Su ini Pendekar rambut emas bersinar-sinar Pertempuran telah selesai dan diata diterlempar dari gulungan asap putih Adu tenaga di antara mereka membuat pukulannya membalik Tai Lian luar biasa kuat dan pemuda itu tak apa-apa Bagai tembok atau dinding baja yang tak bergeming Dan ketika pemuda itu memberikan obat dan cepat dia menelan ini Tersenyum tapi batuk-batuk melontakan darah Maka Tai Lian menyuruh ayahnya memusatkan konsentrasi dan meminta ibunya mundur pula Ini dapat ku selesaikan sendiri, harap ibu duduk saja menjauh Suat Lian terbelalak dan khawatir Ia tahu kekerasan hati suaminya ini tapi tak tega membiarkan Ia pun ingin memberikan sinkangnya namun Tai Lian berkata bahwa sinkang mereka bisa bertolak belakang, itu berbahaya Dan karena pemuda itu menolong ayahnya sendiri dan Kim Emowung pun memberi tanda agar dia mundur Suat Lian bingung tapi juga gelisah Maka Tai Lian sudah menyalurkan sinkang di punda ayahnya itu Tadi ayahnya mendesak dan berseru berulang-ulang agar dia mengeluarkan semua kepandainya Bertubi-tubi pukulan tiat Lui Kang atau Pak Sian Chiang menyambar Dibantu pula oleh Lui Chiang Hoat dan Kha Ibal Sin Kang Tapi karena dia mengenal ilmu-ilmu silat ayahnya itu Sementara ayahnya tak mengenalang Tiausin Kun, silat Raja Wali yang dasyat itu Maka berkali-kali pukulan ayahnya terpental balik Tai Lian terpaksa memergunakan bengtausin jinnya karena tak mampu menghadapi ribuan pit-pit hitam Benda kecil-kecil itu benar-benar merepotkannya dan setiap dikebut patah tentu patahannya itu menyerang kembali Inilah keistimewaan ayahnya di mana selama ini belum pernah dia melihatnya Maka begitu dia terdesak dan apa boleh buat mengeluarkan bengtausin jinnya itu, berkelebat Dan menghilang di balik cahaya merah tidak taunya ayahnya mengejar dan menghilang pula dalam ilmu perkawaii sutnya Di sini mereka bertemu dan Tai Lian dikejar dan dihujani pukulan Ayahnya tak mau sudah kalau dia tidak berhasil merobohkan Dan ketika apa boleh buat dia harus memperlihatkan kepandainya dan angtiausin kun dimainkan dalam alam halus Luar biasa sekali, maka pemuda itu terbang dan menyambar-nyambar di balik kebutan jubahnya Ayah dan anak bertanding tiada ubahnya dua ekor naga sakti yang sama-sama mengeluarkan kecepatannya Tapi ketika anaknya berterbangan dan mampu menindih kecepatannya, Jing Sian Eng kalah cepat dibanding gerakan sayap Sepasang jubah merah itu maka Kim Emo Ueng terbelalak melihat puteranya menyambar-nyambar bagai Raja Wali Sakti Di sini pendekar itu melihat kelebihan puteranya Tai Lian mampu terbang dan benar-benar tidak menginjak tanah lagi Kahaya merah bergulung naik turun membungkus cahaya putih Kian lama kian lebar hingga cahaya atau asap putih menciut Dan ketika dia terdesak dan Tai Lian melepaskan pukulan aneh Sepasang tangannya bergerak seperti cakar Maka pendekar itu menangkis tapi KHA Ibal Sinkeng atau Lui Chiang Hoatnya membalik Tadi ketika mereka belum sama-sama mengeluarkan kesaktian menghilang Masih bertempur dan mempergunakan jasad kasar pemuda itu sudah tak mampu disentuh lagi oleh pukulan-pukulannya Suat Lian mampu mengikuti jalannya pertandingan ini sementara Suat Eng kabur Gadis atau nyonya muda itu kalah setingkat dengan ibunya Apalagi gerakan Tai Lian pun luar biasa cepat hingga kakinya tak menginjak tanah lagi Melayang atau menyambar-nyambar seperti burung Dan karena jubah merah itu selalu meledak-ledak dan mengibas atau mendorong Persis sayap Raja Wali yang mementang makap kukulan atau serangan suaminya tak pernah sampai Yang sampai justru pit-pit hitam itu Benda-benda kecil yang berseliwaran demikian Banyaknya karena runtuh 1 menjadi 2, runtuh 2 menjadi 4 Tapi karena Tai Lian mengerahkan sinkangnya dan tenaga sakti pemuda itu merontokkan benda-benda itu Kecuali bagian-bagian lemah seperti matu atau hidung Maka Tai Lian kewalahan dan mempergunakan ilmunya menghilang tadi Dan Suat Lian duduk bersila, mengikuti secara batin, tertarik dan luar biasa tegangnya Karena suaminya pun sudah mengejar dan mempergunakan PKWI Sudnya Dulu PKWI Sud mampu menandingi PKWI Sud dan si Ong akhirnya roboh, kalah Tapi setelah kini PKWI Sud menghadapi Beng Tau Sin Jin Ilmu menembus roh maka Suat Lian terbelalak karena pukulan-pukulan suaminya itu tak ada yang menyentuh lawannya Tembus dan lewat begitu saja dan tentu saja suaminya terkejut Baru kali ini Kim Emo Ueng menghadapi peristiwa luar biasa, lawan tak dapat dipukul Dan karena semua itu menjadikannya penasaran dan gemas hebat Pendekar ini lupa diri maka Suat Lian yang menonton jalannya pertandingan itu ternganga dan membuka mulutnya Di sini wanita itu benar-benar melihat kesaktian Tai Leong Suaminya, tokoh tanpa tanding tiba-tiba saja tak mampu merobohkan putranya itu Tai Leong benar-benar seperti roh atau makhluk yang tembus dipukul Dan pemuda itu pun bergerak-gerak seperti burung Ujung jubahnya itu merentang lebar-lebar dan dengan gerakan jubah inilah pemuda itu menolak semua pukulan ayahnya Dan ketika pendekar rambut emas kebingungan karena tak mampu memukul, justru dipukul dan ditolak balik Maka akhir dari pertandingan itu membuat pendekar rambut emas terlempar dan terbanting dari udara Buyar pekawei sutnya dan muntah darah, terlalu bernafsu mengalahkan putranya Namun seng putra benar-benar terlampau hebat Bagai Raja Wali Sakti Dan ketika pendekar itu roboh dan suat lian tertegun, sempat menyaksikan bagian akhir dari pertandingan yang dahsyat itu Maka suateng terpekik dan terkejut ketika terlempar oleh guncangan atau ledakan yang menggetarkan puncak bukit Melihat ayahnya dan kakaknya sama-sama keluar dari alam halus namun ayahnya roboh muntah darah Gadis itu tertegun dan tak sempat melihat apa yang terjadi Hanya ibunya lah yang tahu dan tentu saja Kim Emo Ueng sendiri, orang yang bersangkutan Tapi ketika Tai Leong menolong dan menempelkan lengannya, ayahnya menelan obat Maka tak lama kemudian ayahnya membuka matu dan tertawa melompat bangun, agak terhuyung Cukup seruan itu melegakan Sekarang aku benar-benar yakin, Leong Ji Kau sudah menjadi pemuda luar biasa dengan gemblengan siansu Aku tak mampu menghadapimu Tai Leong mengusap keringat Dia telah mengeluarkan banyak tenaga untuk menolong ayahnya ini Pertandingan tadi terlampau mendebarkan Tapi melihat ayahnya pulih, muka pun sudah kemerahan maka Tai Leong lega dan berlutut Maafkan aku, pemuda itu berkata lirih Kau mendesak dan membuatku bingung, ayah Tidak dilawan aku celaka tapi kalau dilawan kau yang celaka Ah, aku mohon ampun dan maaf Tak apa, seng ayah berseri dan tertawa Aku ingin mengujimu sampai habis, Leong Ji Kalau begitu benar apa yang dikatakan siansu dan aku girang Ayah bertemu siansu? Apa katanya? Banyak sekali Tapi mari ke lembah dan kita bicara di sana Kemah kita wancur Tai Leong tertegun Ayahnya berkelebat dan benar-benar sudah tak apa-apa lagi Itulah berkat sinkangnya tadi tapi juga obat pemberian siansu Dan ketika dia berdiri dan soat yang berkelebat Menyambar lengannya maka suat lian bergerak dan sudah mengejar suaminya pula Tai Leong lega bahwa ayahnya tak apa Juga ibunya tak marah dan soat yang pun bersikap biasa Tapi teringat kenapa adiknya sendiri siang leh tak ada di situ Maka pemuda ini bertanya ketika adiknya mengajak ke lembah Mengejar seng ayah Aku-aku sedang sial Suamiku diculik gurunya Apa? Si Ong membawa siang leh Bagaimana ini? Bukan hanya itu, Leong ku Adik kita pun, Bengan, juga diculik penjahat dan dibawa lari Dan kami tak mampu menghadapi penjahat itu Ah dan Tai Leong yang terkejut tapi tak berani bertanya lagi Adiknya ini menangis maka sudah bergerak dan tiba di lembah Ini adalah tempat ayahnya setelah kemah di perkemahan bangsa tartar itu Kemah yang hancur dan diam-diam membuat pemuda itu tertegun karena tak tahu apa yang terjadi Tapi ketika mereka sudah masuk dan ayah mereka duduk di situ, menunggu Maka Tai Leong mengambil tempat sementara ayahnya bersinar-sinar kagum memandangnya Pandangan yang membuat pemuda itu kikuk dan jengah tapi soat yang sudah duduk dan menariknya Dan ketika semua duduk dan ibunya memandangnya pula Aneh dan penuh selidik maka seng ayah bertanya dulu bagaimana tiba-tiba dia datang Aku sudah selesai Sian Su membangunkan tapaku Hektometer, jadi selama ini kau di Himalaya, Leong Ji? Kau bertapa dan memperdalam kesaktianmu di sana? Benar, Sian Su yang menyuruhku begitu, ayah Dan aku disuruh bertapa di sana sambil diberinya ilmu-ilmu baru itu Beng Tau Sin Jin dan Tian Jong Sin Im serta Ang Tiao Sin Kun Hebat, dan aku tak mampu mengalahkanmu Bukan begitu, aku telah mengenal ilmu-ilmu yang kau punya, ayah Jadi aku dapat menghadapinya jauh lebih baik daripada orang-orang yang tidak mengenal KHA Ibal Sin Kang dan Lui Chi yang hoat Tapi betapapun aku tak mampu mengalahkanmu Dan keistimewaanmu agaknya di ujung jubahmu itu Kau seperti pendeta Sian Su yang memberikan jubah ini, Tai Leong agak tersipu Aku hanya menerima dan melaksanakan perintahnya, ayah Coba sekarang ceritakan kepada ku kenapa tiba-tiba semuanya berubah begini Kami ditimpa musibah Tanda petik Ya, aku tahu Kemah-kemah di sini hancur dan banyak gundukan tanah kuburan Itulah, aku hendak menceritakannya kepadamu, Leong Ji Dan kau lah yang agaknya paling dapat kami andalkan Kami kedatangan dua kakek iblis luar biasa bernama Poan Jin Poan KWI Poan Jin Poan KWI Siapa mereka ini? Aku juga belum tahu siapa mereka Namun mereka adalah paman parnan guru si Ong Ah Hebat kalau begitu Kepandayan mereka tentu luar biasa dan amat mengerikan Bukan hanya mengerikan soat yang tiba-tiba berseru Melainkan juga menjijikan dan memuakan, Leong Ko Mereka itu siluman yang tubuhnya busuk dan amis, membuat orang ingin muntah Benar, ibunya, suat lian, mengangguk membenarkan Poan KWI masih lebih mengerikan dan menjijikan dibanding, sutenya, Tai Leong Kakek itu busuk baunya melebihah nanah Ibu pernah bertanding, ya, dan aku kalah Dan aku juga kalah, tak sanggup menghadapi Poan Jin Hektometer-hektometer, luar biasa kalau begitu Kalau begitu agaknya untuk urusan ini aku disiapkan Sian Su Tai Leong mengangguk-angguk Mengerutkan kening dan mendengarkan ibu dan adiknya bercerita Tapi akhirnya Seng Ayah menarik perhatian untuk masalah lain Dan ketika suat lian maupun puterinya tak bicara lagi Maka pendekar rambut emas itu menerangkan Banyak hal-hal yang tidak kusangkai Pertama adalah tentang kakek-kakek iblis itu Lalu tentang itu Chi dan Togur Togur Tai Leong terkejut, memelalakan mata Bukankah sudah tewas, Ayah? Ada apa dengan pemuda itu? Dan ada apa lagi tentang itu Chi? Hektometer, itu Chi tewas, Tai Leong Dan Togur masih hidup Apa Tai Leong mencelat? Itu Chi terbunuh Dan Togur masih hidup Lalu ketika ayahnya mengangguk dan pemuda itu turun kembali Maka pendekar rambut emas menerangkan bahwa semuanya itu benar Itu Chi tewas, terbunuh Dan yang membunuh justru adalah si Togur itu Pemuda ini masih hidup dan kini kakinya buntung sebelah Tapi di samping semuanya itu Maka adikmu Bengan juga diculik dan dibawa musuh Dan penculiknya adalah Poan Jin Poan KWI ini Aku tak dapat menghadapi semuanya kalau berbarengan begini Kita harus membagi tugas, dengarlah Dan ketika Tai Leong tertegun dan mukanya berubah Sejenak saja karena setelah itu wajahnya kembali Seperti biasa kecuali sinar matanya yang bercahaya dan mencorong Maka keluarlah semacam perbawah yang menggetarkan suat lian dan soareng Tai Leong tak berkedip memandang ayahnya Karena begitu ayahnya bercerita dan bicara tentang semuanya itu Semua perhatiannya tertuju ke sini Dari tubuh pemuda itu memancar semacam cahaya merah yang kian terang Jubahnya menggelembung dan suat lian terkejut Karena itulah tanda pemuda ini menahan marah Hawa saktinya bergerak dan tiba-tiba jubah di bagian punggung meledak Dan ketika semua terkejut sementara Tai Leong sendiri sadar Ayahnya bercerita pada bagian beng an diculik Maka pemuda itu menghapus semua getaran-getaran sin kang yang meluap tadi Terpengaruh oleh emosinya Maaf, pemuda ini tersipu Aku terbawa ceritamu, ayah Tapi sekarang lanjutkanlah lagi dan aku tak apa-apa Astaga, bukankah itu pengaruh ang tiaw sin kang Tenaga sakti Raja Wali Merah, Leong Ji? Apakah setiap marah tubuhmu tiba-tiba menggembung begitu? Aku, aku tak sadar Tapi barangkali begitu Sudahlah, teruskanlah, ayah Aku akan mendengarkan Lagi Pendekar rambut emas tertegun Bahwa puteranya ini tiba-tiba menggelembung besar di waktu marah Kian lama kian besar kalau jubahnya tidak meledak tadi Barangkali di situ akan muncul seorang Tai Leong Raksasa Dia teringat semacam kekuatan mujijat yang timbul dari tenaga sakti Seseorang yang telah mencapai kepandayan seperti dewa Atau, minimal, setengah dewa Bahwa seseorang yang telah memiliki kepandayan sehebat ini Akan mampu menggembung dan terus menggembung Tenaga sakti bergolak di tubuh Dan kalau sudah begitu maka orang ini dapat menjadi setinggi bukit Tentu saja mengerikan Bagai Raksasa Dan ketika Tai Leong mampu melakukan itu Namun puteranya tidak menyadari Barangkali karena baru turun gunung dan belum banyak tahu Maka dia diam pendekar rambut emas itu kagum dan ngeriakan kesaktian puteranya ini Kalau sudah begitu puteranya ini dapat menjadi Raksasa Siapapun tak akan mampu menandingi Tapi teringat ceritanya lagi maka dia kembali pada persoalan semula Beng An dibawa atau diculik dua kakek iblis ini Sementara itu Chi tewas dibunuh Tonggur yang masih hidup Dan karena beberapa hari yang lalu aku tak ada di rumah Karena mencari Sian Sumaka ibu dan adikmu ini yang bertemu Poan Jin Poan Kwei Sekarang bagaimana pendapatmu setelah semuanya ini kau ketahui Leong Ji Dapatkah kau menolong kami membagi tugas? Maksud tayah Musuh terlalu banyak Juga tempatnya berlainan Dan karena tak mungkin aku atau ibumu mencari mereka semua Maka hendak ku minta pertolonganmu untuk mencari atau menemukan musuh-musuh kita ini Aku hendak mencari Beng An bersama ibumu dan kau pergi mencari Togur dan Si Ong Yang membawa Siang Lee Sanggupkah? Dan aku bersama Leong Kosoat yang tiba-tiba mendahului Berseru Kalau ayah dan ibu mencari Beng An biarlah aku menemukan suamiku, ayah Dan aku tak akan sudah sebelum membunuh kakek iblis itu Sabar, ayahnya mengangguk-angguk tanda mengerti Aku dapat memahami perasaanmu, Eng Ji Tapi Si Ong bukanlah kakek sembarangan yang dapat kau bunuh begitu saja Dan di situ juga ada Togur, pemuda yang licik dan amat berbahaya Kalau kau main hantam saja justru nanti dapat mencelakakan dirimu sendiri Tidak, kau harus taat dan berlindung di balik kakakmu Tai Leong inilah yang dapat menghadapi mereka dan ku percaya Si Ong tetap kakek iblis yang culas meskipun ilmunya Hek KWI Sud sudah kuwancurkan Baiklah, aku akan tunduk kepada kata-katamu, ayah Dan aku juga percaya kepada Leong Kosoat Apakah boleh sekarang juga kami berangkat? Hektometer, nafsu mu besar Tapi agaknya cukup kita bicara Baiklah, apakah kakakmu sendiri siap berangkat? Aku siap, ayah Tapi barangkali aku ingin bertemu bibi Chao Chun sejenak Siapa nanti yang akan mengantarkannya ke C.C.O? Pendekar rambut emas tertegun Dan kemana pula Jipin? Aku tak melihatnya Hektometer, seng ayah gelap mukanya Aku juga tak melihat orang C.C. ini, Leong Ji Entah kemana kata ibumu dia juga tak ada Barangkali, dia kebangsa U Min sesosok bayangan Tiba-tiba muncul, terisak Aku dilarang memberitahukannya kepada kalian, Kim Tuaku Tapi sekarang terpaksa ku katakan agar kalian tidak menyalahkannya Dan ketika di situ muncul Chao Chun dan wanita itu menangis, menutupi mukanya Maka pendekar rambut emas terkejut Tapi puterinya sudah berkelebat dan menyambar wanita ini Bibi, kau datang? Ada apa? Aku-aku merasa merepotkan kalian Aku hendak ke C.C.O.U sendiri ke tempat ayahku Ah Soat Eng terkejut Gila, Bibi Itu tidak mungkin Mari duduk dan ketika Soat Eng menarik dan mengajak duduk wanita ini Maka Chao Chun terseduh teringat nasinya Aku memang tak pernah jauh dengan penderitaan Aku selalu merepotkan banyak orang Ah, aku ingin pamit meninggalkan kalian, Kim Tuaku Aku mau pergi dan tak usah diantar Kim M.O.U Eng dan lain-lain terkejut K.O.C.U sudah menangis mengguguk dan tangisnya yang begitu sedih membuat Kim M.O.U Eng dan anak istrinya terharu Soat Eng bahkan mencucurkan air mata Tapi ketika pendekar rambut emas menarik napas dalam-dalam dan Tai Leong tertegun melihat wanita itu Wanita yang malang dan kehilangan putra tersayangnya tiba-tiba bangkit berdiri dan menggenggam lengan Chao Chun Bibi, tak usah sedih Ada kami di sini yang akan membela dan melindungimu Itu kewajiban kami, tak ada kata merepotkan Kalau kau kehilangan putramu biarlah kau anggap aku sebagai penggantinya Itu Chi adalah sahabatku dan kami seperti saudara Tanpa kau minta pun pasti aku akan mencari pembunuhnya dan menuntut tanggung jawab Harap Bibi tak usah berduka dan pandanglah aku sebagai putramu sendiri Tai Leong, Ah, Kau, Ohaha dan Chao Chun yang terseduh dan menubruk Pemuda ini tiba-tiba mengguguk dan menangis di situ Mencengkeram dan meremas-remas pemuda ini karena melihat Tai Leong membuat dia seperti melihat mendiang puterannya sendiri Itu Chi dan pemuda ini memang sebaya dan masing-masing merupakan sahabat karib Kini mendengar kata-kata pemuda itu bahwa Tai Leong minta dianggap sebagai puterannya sendiri Pengganti itu Chi tiba-tiba Chao Chun tak kuat dan menangis serta meremas-remas pemuda itu Untuk sejenak semua kedukaan dan keharuannya ditumpahkan di sini Dia tak menyangka Tai Leong ada di situ dan hadirnya pemuda ini mengingatkan tidak akan puterannya sendiri Tapi ketika sedu dan sedan itu tiada habisnya dan Tai Leong menitikan air mata pula Maka Kim Emohu Eng batuk-batuk dan berkata menghentikan tangis itu Chun Moi, apa yang dikata anakku adalah benar Anggap saja dia putramu dan pengganti itu Chi Tai Leong tentu akan membantu dan melindungimu Sudahlah, Tai Leong memang ingin menemuimu dan kebetulan kau datang Barangkali kalian dapat bicara karena mereka segera akan pergi melaksanakan tugas Kalian-kalian mau mencari Togur? Benar, Soateng menjawab, memeluk dan terharu memandang wanita ini Kami sudah memutuskan untuk mencari Togur, Bibi, dan bukan hanya Togur melainkan juga Si Ong Kami akan segera berangkat Dan kau akan diantar ke C.C.O.U, pendekar rambut emas tiba-tiba menyelah Barangkali Tai Leong tak keberatan Chun Moi Tentunya dia akan mengamankanmu sampai di sana Tidak, Tai Leong tiba-tiba berkata Aku sudah berkata bahwa aku adalah putranya pula, ayah, pengganti itu Chi Kalau Bibi diantar ke C.C.O.U tentu dia akan berjauhan denganku Kupikir, sebaiknya Bibi ikut saja dan bersama kami berdua Oh, wanita itu terpekik, girang tapi segera sadar Kau-kau akan membawa aku, Tai Leong Merepotkan kalian berdua di tengah jalan? Tidak, Tai Leong berkata tegas Aku tak merasa repot membawamu, Bibi Itu tak usah dipikirkan Yang jelas, apakah Bibi mau bersama kami saja? Di C.C.O.U tentu Bibi akan kesepian, aku tak menghendaki itu Oh, aku ah, terima kasih dan C.C.O.U yang terharu dan memejamkan matu memeluk pemuda Ini tiba-tiba menahan tangis karena Tai Leong benar-benar memperhatikan kedukaannya Semula dia memang ingin ke ayahnya di C.C.O.U dan siap menghadapi kesepian yang mencekam Di sana tentu dia merana hebat teringat anak-anaknya Maka ketika Tai Leong bicara seperti itu dan berada di samping pemuda ini tentu merupakan jaminan keamanan yang hebat Maka tentu saja dia lebih merasa senang bersama pemuda itu daripada di tempat ayahnya Lagi, ayahnya pun pasti sudah tua, tak mampu melindungi dirinya seperti dulu-dulu Dan karena keluarga ayahnya di C.C.O.U juga sudah berubah Kedudukan ayahnya akan segera diganti yang muda Maka Chao Chun Girang bukan main mendengar penawaran Tai Leong tadi Diam-diam terharu dan bangga bahwa pemuda ini ingin memperhatikan nasibnya, membuatnya bahagia Dan ketika selanjutnya Tai Leong berkata bahwa dia tak merepotkan pemuda itu Kim Emo Ueng juga menyerahkan kepada puterannya sendiri Maka Tai Leong bangkit berdiri menutup pembicaraan Kalau begitu tak ada masalah lagi Biarlah malam ini juga kami berangkat dan kami mohon diri Benar, Soat Eng melompat bangun, bersinar-sinar tapi agak ragu memandang kakaknya Aku juga Siap, Leong ku Mari berangkat tapi urusan bibi Chao Chun harap kau yang lebih memperhatikannya kepandayanmu jauh di atas kepandayanku Tai Leong tersenyum Dia tahu apa yang menjadi pikiran adiknya itu dan mengibaskan lengan jubah Chao Chun berkedip-kedip memandang pemuda ini Pakaiannya yang gerombiangan dan seperti pendeta Tapi ketika pendekar rambut emas bangkit berdiri dan menyentuh pundak puterannya Berpesan agar pemuda itu berhati-hati Maka Suat Lian bangkit pula dan memeluk Chao Chun Matanya berlinang Chun Moi, maafkan kalau selama ini sikapku kurang baik kepadamu Aku kurang memperhatikan dirimu Biarlah Tai Leong yang mengobati kecewamu dan pergilah hati-hati Kalau saja anakku benang tak diculik orang tentu aku juga akan menghajar Togur dan mencari pemuda itu Tak apa, Chao Chun memeluk dan menangis di pundak nyonya ini Hatinya sama sekali tak merasa sakit diperlakukan tak acuh selama dia di situ Aku hanya menumpang, Lian Cici Aku sudah senang bahwa kalian mau menerimaku di sini Aku tak merasa apa-apa denganmu, sikapmu cukup baik Dan ketika Suat Lian memejamkan Matu karena kata-kata itu justru menusuk hatinya Mengiris, maka Suat Eng menarik dan berkelebat Ibu, kami pergi Harap kalian juga berhati-hati karena lawan amatlah lihai Nyonya itu mengangguk Suat Lian sudah membuka Matu melihat puterinya menyambar Chao Chun Tak lama kemudian disusul Tai Leong yang berseru pada ayah ibunya pula Dan ketika tiga orang itu lenyap di luar sementara Seng Nyonya masih tertegun Maka pendekar rambut emas yang melihat sesuatu pada gerak-gerik puterannya tiba-tiba berseru dan berkelebat keluar Mari kita lihat bagaimana Tai Leong membawa bibinya Suat Lian tak mengerti Dia tertegun tapi sudah ditarik Seng suami Berkelebat dan menyusul pula dua muda-mudi itu Dan ketika mereka melihat bahwa Tai Leong sudah keluar lembah cepat sekali Maka mereka melihat pemuda itu mengebutkan jubah Eng Moi, serahkan bibi Chao Chun kepadaku Biar aku yang menyimpannya Menyimpan Suat Eng dan Suat Lian yang mendengarkan kata-kata itu dari jauh tampak terkejut Memelalakan mata Menyimpan bagaimana, Leongko? Memangnya bibi Chao Chun barang mainan? Sudahlah, pemuda itu tersenyum Berikan dia kepadaku, Eng Moi, agar perjalanan kita lebih cepat dan aman Mari dan ketika jubah meledak dan menyambar wanita itu Chao Chun berpindah tangan tiba-tiba Suat Eng berseru kaget karena bibinya menghilang Lenyap dan terbungkus gulungan jubah dan entah bagaimana tiba-tiba bibinya itu sudah tersimpan baik-baik Chao Chun sendiri terpekek ketika disambar Tai Leong Masuk dan lenyap ke dalam ujung jubah Tapi ketika wanita itu merasa aman dan tak ada apa-apa Tai Leong dan Suat Eng dapat dipandangnya Sementara dia tak sadar bahwa tubuhnya sudah mengecil Sebesar jari kelingking maka Suat Eng takjub dan terheran-heran Ah, begitu caramu membawa bibi Chao Chun, Leong Ko? Kau menyimpannya dengan ilmu siluman bukan ilmu siluman Tai Leong tertawa Aku memergunakan Beng Tau Sin Jin Dengan begini Tentu bibi Chao Chun aman dan perjalanan kita lancar Suat Eng terkagum-kagum Apa yang diperlihatkan kakaknya ini sungguh membuatnya takjub Bayangkan, seorang manusia dapat disimpan kakaknya Seperti orang menyimpan barang mainan kecil Dan ketika kakaknya berkata bahwa dua atau tiga orang sekaligus Juga dapat disimpan dengan ilmunya Beng Tau Sin Jin itu Maka ketakjuban wanita ini memuncak Kau dapat menyimpan dua-tiga orang sekaligus Kau dapat menyembunyikannya dibalik ilmumu Itu? Ah, Beng Tau Sin Jin yang kupunyai masih tak seberapa, Eng Moi Sian Su yang memiliki bahkan mampu menyimpan ratusan orang Luar biasa Soat Eng terpakik Ilmu itu sungguh luar biasa, Leong Ko Aku jadi ingin memilikinya kalau saja kau mau menurunkannya Hektometer, harus seizin Sian Su Tai Leong tersenyum menolak keinginan adiknya Aku tak berani memberikannya tanpa sepengetahuan beliau, Eng Moi Lain kali saja kita temui dan kau katakan keinginanmu Lalu ketika dua muda mudi itu terbang melanjutkan perjalanannya Maka pendekar rambut emas dan istrinya yang mendengarkan dan melihat itu Dari jauh sama-sama menggelengkan kepala dan berseru kagum Ah, perkawaii sut yang kupunyai tak sehebat Beng Tau Sin Jin yang dipunyai anakku itu Tai Leong benar-benar luar biasa setelah mendapat gemblengan Sian Su sendiri Dan pantas kalau dia tak merasa repot membawa Chao Chun Kiranya dia mampu membawanya dengan Beng Tau Sin Jin Ya, dan kepandainya benar-benar mengagumkan, Nio Chu Ah, aku merasa tua dan kalah segala galanya Mari, kita juga pergi dan melaksanakan tugas kita sendiri Dan ketika pendekar rambut emas berkelebat dan membawa istrinya lagi Kagum dan takjub akan kepandain puteranya tadi Maka Suat Lian mengangguk dan mengikuti suaminya Dan begitu mereka berangkat sementara bangsa Tartar ditinggalkan kepada lima pembantu mereka Setelah Jipin maka anak dan orang tua telah sama-sama mencari musuh mereka Tanda bintang Mari kita ikuti perjalanan Tai Leong bersama Suat Teng Kita tinggalkan dulu kisah perjalanan pendekar rambut emas bersama istrinya, Suat Lian Seperti diterangkan di atas, pemuda ini menyimpan Chao Chun dalam ilmunya Beng Tau Sin Jin Chao Chun sendiri tak merasa bahwa tubuhnya sudah seperti disihir, kecil dan berlindung aman di balik gulungan jubah Tai Leong Dan ketika Tai Leong bergerak dan mendampingi adiknya, Suat Eng mengerahkan Jing Sian Eng dan Cui Sian Ginkangnya sekaligus Ingin mengujai Seng kakak, maka pemuda itu bergerak tenang-tenang di samping adiknya Beberapa kali Suat Eng melirik namun kakaknya seolah berlari demikian enak Dulu, setahun dua yang lalu kalau mereka berdua berlari cepat maka dia kalah sedikit saja dibanding kakaknya ini Kalau dia sudah mandi keringat maka kakaknya juga mandi peluh, paling tidak, muka kakaknya akan berkeringat Akan tetapi setelah sekarang dia mengerahkan seluruh ilmunya, terbang dan bergerak luar biasa cepat Ternyata kakaknya itu sama sekali tak kelihatan berkeringat apalagi letih Muka yang dulu pasti akan bergelantungan butir-butir keringat itu ternyata sekarang bersih dan kering Justeru, dia sendirilah yang mandi peluh Dan ketika Suat Eng kagum dan malam itu perjalanan dilakukan luar biasa cepat Kakak dan adik tak pernah istirahat maka menjelang pagi mereka sudah sampai di wilayah bangsa Umin Jangan cepat-cepat, berhenti dulu di sini, Tai Leong berkata dan mengulapkan lengannya Suat Eng tertegur dan ingin meneruskan langkah namun tiba-tiba tubuhnya tersedot ke belakang Kakaknya tersenyum Dan ketika Suat Eng terkejut dan mau marah, kakaknya menariknya dengan sinkangnya tadi Maka kakaknya itu buru-buru menjawab Hari masih terlalu pagi, matahari pun belum muncul Kalau kita datang dan ribut-ribut sekarang tentu dianggap tak sopan karena semua sedang tidur Ah, perduli amat Suat Eng membentak, melotot bersinar-sinar memandang perkampungan bangsa Umin itu Daerah yang luas dan penuh kemah atau tenda, seperti bangsanya Mereka juga bukan orang-orang sopan, Leong ku Apalagi si Tunggur itu Aku ingin melihat tampangnya Hektometer, bukan hanya kau Aku pun juga ingin tahu dan melihatnya lagi Tai Leong tak berkedip, tampak juga tak sabar namun lebih dapat menahan diri dibanding adiknya Dan ketika pemuda itu membungkuk dan memunguti kayu-kayu kering Adiknya bertanya untuk apa Maka pemuda itu tersenyum dan menjentikan ujung jarinya ke dalam hutan Kau dan aku boleh tak lapar Tapi bibi Chao Chun tentu ingin sarapan nguik Dan ketika si ekor kelinci terlempar dan roboh menjerit Kepalanya pecah maka Soareng Sadar bahwa mereka harus memperhatikan bibi mereka itu, Chao Chun Kau benar, Soat Eng berkelebat dan menyambar bangkai kelinci itu Bibi tentu lapar, Leong ku Tapi keluarkanlah dia agar kita dapat bercakap-cakap Sudah keluar, Seng kakak tertawa dan mengebutkan jubah Bibi juga baru bangun, Eng moi Agaknya lelap benar ia tidur Dan ketika Chao Chun terhoyung dan kaget berseru tertahan Tai Leong menahan pundaknya Maka wanita itu baru sadar bahwa semalam dia keengakan dan tidur di bawah gulungan jubah si pemuda Tai Leong, kau ah, bagaimana menyimpan aku di balik jubah seperti itu? Masa seorang manusia Mampu muat di gulung jubah? Leong kau membergunakan kesaktiannya Soat Eng berseru, mendahului menjawab Tanpa itu tak mungkin bisa, Bibi Kakakku sekarang ini luar biasa sekali Ah, benar Dan aku benar-benar takjub Rasanya seperti mimpi dan ketika Tai Leong tersenyum dan membuat api unggun Dari ujung jubahnya menyambar angin panas Di mana percikan api tiba-tiba membakar kayu-kayu kering itu Menyala, maka Soat Eng sudah diminta untuk menguliti bangkai kelinci Sudahlah, Bibi perlu sarapan dan setelah itu kita memasuki bangsa Umin Kau Cun tertegun Untuk kedua kali ia melihat bahwa mereka sudah tiba di tapal batas bangsa Umin Dia yang bertahun-tahun tinggal di situ segera mengetahui bahwa mereka sudah memasuki wilayah musuh Padahal semalam dia masih berada di tengah-tengah bangsa tartar Di tempat pendekar rambut emas Dan takjub bahwa hanya dengan beberapa jam perjalanan saja Tai Leong telah sampai ke situ Maka wanita ini mendecak dan memuji tak habis-habisnya Luar biasa, kalau begitu kalian berdua bergerak seperti terbang Padahal aku sendiri harus seminggu lebih baru tiba di tempat ini Itu pun bersama pengawal Sudahlah, kau duduk dan beristirahat, Bibi Nanti setelah itu kau masuk kembali karena kami akan segera mencari Togur Dan berikan kesempatan kepadaku untuk mengerat jantungnya Wanita itu tiba-tiba menghigil, berkeretuk Aku juga ingin membunuhnya, Tai Leong Aku benci dan sakit hati atas kematian puteraku Dan dua putri Bibi juga belum ditemukan So Ateng menyambung, tiba-tiba mengingatkan Kalau nanti kita bertemu dengannya lebih baik Tanyakan dulu dua anak perempuan Bibi itu sebelum dia dibunuh Betul, korek keterangan darinya, So Ateng Aku gemas dan terkutuk sekali pemuda itu Sebaiknya Bibi tak perlu marah-marah Musuh belum kita temukan dan mari menikmati daging kelinci ini dulu Lihat, sudah ada yang matang Tai Leong menyambar dan memberikan sepotong paha Kelinci sudah terpanggang dan Chao Chun dialihkan perhatiannya Dan ketika So Ateng diberi kedipan agar tidak bicara itu dulu Kematian itu Chi hanya membangkitkan kesedihan dan kedukaan belaka Maka So Ateng mengangguk dan mengerti maksud kakaknya Dia pun menyambar dan segera menikmati daging kelinci itu Matahari sudah mulai memerah di ufuk timur Dan ketika tak lama kemudian hari benar-benar terang Dan Tai Leong mengebutkan jubahnya Maka Chao Chun diminta bersiap untuk disimpan lagi dalam ilmu Beng Tau Sinjin Sekarang kita akan berangkat, harap Bibi masuk Seperti sihir saja Tau-tau ujung jubah sudah menggulung Dan membungkus wanita ini Kau Chun tak lagi terpekih karena sekarang dia sudah tahu Aman dan senang dan justru bahagia terlindung di balik jubah Tai Leong ini Kesaktian yang membuatnya kagum dan tak habis-habisnya berpikir Lalu ketika So Ateng terbelalak dan juga kagum Kakaknya sudah menyimpan bibinya itu Maka Tai Leong mengajak mereka berangkat Sudah cukup, mereka sudah bangun Mari pergi dan cari Togur So Ateng mengangguk Kakaknya berkelebat dan ia pun sudah mengikuti Bekas api unggung diinjak padam dan kakak beradik itu pun memasuki wilayah musuh Dan begitu mereka tampak oleh para penjaga Tai Leong memang tidak takut dan tidak ingin bersembunyi Maka kontan saja mereka dibentak dan puluhan penjaga tiba-tiba berlompatan dengan senjata di tangan Berhenti, kalian siapa? Mau kemana? So Ateng tak sabar Sebelum kakaknya menjawab tiba-tiba dia melengking dan balas mementak penjaga-penjaga itu Tubuh bergerak dan kaki tangan pun melempar ke sana kemari Dan ketika belasan orang itu terpekik dan mencelat ke sana-sini Gerakan So Ateng luar biasa cepat dan tentu saja bukan lawan orang-orang itu Maka para penjaga itu roboh terbanting dan semuanya patah-patah tulangnya Aku mencari Togur Di mana pemuda siluman itu dan jangan kalian banyak tingkah Belasan orang itu pucat Empat di antaranya pingsan, yang lain merintih-rintih dan dua di antaranya mengenal wanita ini Putri pendekar rambut emas Dan ketika mereka terbelalak dan tentu saja tutup mulut, menggigil Maka kebetulan So Ateng menyambar seorang di antaranya dan menghardik Mana bedebah itu, mana raja kalian cuci gawa dan antek-anteknya Ampun laki-laki itu merintih Aku, aku tak tahu, lihiap Tapi tentunya di kemah besar kau dapat memberitahukannya Kau masih ingin hidup atau mati Aku, ah, aku ingin hidup, jangan bunuh Aku dapat memberitahukannya tapi dengan menghirang-hiranya saja Bagus, itu sudah cukup Tapi jangan panggil teman-temanmu Dan ketika So Ateng mendepak dan membuat penjaga ini jungkir balik Menjerit dan berteriak kesakitan Maka penjaga satunya tiba-tiba bangkit berlari dan terhoyung Tersok-sok Awas, putri pendekar rambut emas datang Kita kedatangan musuh Awas So Ateng melotot Baru saja dia melempar dan mengancam penjaga Untuk tidak memanggil-manggil temannya Mendadak penjaga yang satu itu terpincang dan berlari-lari memberitahu kawan-kawannya Di situ memang banyak penjaga lain yang saling meronda Terdiri dari beberapa regu dan tiap-tiap regu ada belasan orang Tentu saja mereka itu muncul dan berkelebatan ke tempat ini Dan ketika mereka terkejut melihat belasan teman mereka malang melintang Yang seorang itu berteriak-teriak memberitahu adanya musuh mendadak So Ateng menggerakkan tangannya dan penjaga itu roboh terjungkal Punggungnya ditembus sebutir batu hitam Keparat, anjing-anjing busuk Disuruh dia malah menggonggong dan ketika penjaga yang baru tertegun dan terbelalak melihat So Ateng Tai Leong berkelebat dan lenyap entah ke mana makanyonya muda itu sendirian menghadapi musuh Bergerak dan menampar serta menendang mereka bergantian Hayo, ini aku, musuhmu Mana cuci gawa dan tonggur des-des-des dan penjaga yang berteriak dan mencelat Terbanting ke sana sini akhirnya membuat So Ateng naik darah dan beringas Penjaga-penjaga yang lain berdatangan dan tak lama kemudian tanda bahaya dibunyikan Suaranya teng-teng-teng dan tentu saja orang-orang Umin terkejut Mereka baru saja bangun dan sedang menikmati kopi panas atau teh manis Tau-tau para penjaga berteriak bahwa tempat mereka kedatangan musuh Dan ketika musuh yang datang itu dikatakan sebagai putri pendekar rambut emas Bangsa Umin berjengit dan lari menyambar senjata masing-masing Maka di sana So Ateng sudah diketung dan dikeroyok ratusan orang Jaga, awas jangan terlalu dekat Wanita ini mencari siau wang jaya Dan tak akan membantai kita Awas, panggil teman-teman kita, kawan-kawan Kepung dan jangan sampai wanita ini lolos kring-krang des dan mereka yang menjerit dan terpekik oleh tendangan So Ateng tiba-tiba menghentikan seruannya Karena nyonya muda itu berkelebatan dan menyambar-nyambar, membentak dan mengangkat tinggi-tinggi lawan yang ditangkap untuk kemudian dibanting wancur So Ateng tak dapat menerobos kepungan karena roboh 1 maju 2, roboh 2 maju 4 Dan ketika belasan orang sudah menjadi ratusan dan tak lama kemudian sepasukan besar sudah datang, seribu lebih dengan kuda-kuda mereka Maka bentakan dan seruan menggegap gempita di pagi yang masih hangat itu Berikan jalan, biarku hadapi wanita itu Yang lain harap waspada dan menjaga di empat penjuru Awas kalau ada lagi musuh yang lain So Ateng mendengus, dirintangi dan dihalangi seperti itu tiba-tiba saja kemarahannya berkobar Dia tak melihat kakaknya namun So Ateng yakin kakaknya itu tak jauh di situ Mungkin mencari tegur di tempat lain, mempergunakan kesempatan selagi semua orang tertarik perhatiannya ke sini untuk menerobos atau mencari kelemahan lawan Dan ketika dia berkelebatan dan tangan atau kaki membagi-bagi pukulan, lawan banyak yang roboh binasa Maka empat panah besar tiba-tiba menyambarnya dari samping kiri Wer-wer So Ateng tak menggelap Di sela-sela amukannya menghajar ratusan orang itu dia menggerakkan tangan ke kiri Meta melirik dan seketika empat panah itu patah-patah, hancur bertemu dengannya Dan ketika dia melihat seorang tinggi besar berseru keras di sana, kecewa Maka matanya berkilat karena itulah Cuci Gawa, raja yang curang Licik So Ateng mengincar lawannya itu, membentak Melihat Cuci Gawa memasang lagi enam panah di gendewa yang dipentang Diam-diam mengerahkan sinkang di ujung-ujung jarinya Kalau kau berani jangan menyerang dari jauh, Cuci Gawa Maju dan mendekatlah kemari Haha, rupanya sudah kau kenal, Raja Tinggi Besar itu tertawa bergelak, terbahak Tapi menjepretkan enam panahnya itu, panah yang besar-besar dan berat Kalau kau berani justru kau lah yang mendekat dan maju kemari Kim So Chia, Nona Kim Lihat aku mengirim lagi hadiah-hadiah manis untukmu Keparat, aku bukan lagi Kim So Chia, aku Siang Hujin, Nyonya Siang Buka telinga dan matamu baik-baik, Cuci Gawa Meskipun kau mengeroyok bersama ribuan orangmu tapi aku tak takut Panah yang ditampar sekaligus tiba-tiba membalik dan tidak patah seperti tadi Menyambar dan menuju Cuci Gawa sendiri dan Raja itu tentu saja kaget bukan main Soat yang mengerahkan KHI Balsin Kangnya hingga panah-panah itu bertemu jari-jari tangannya yang seperti karet Terpental dan membalik menyambar Raja itu sendiri dan Seng Raja terkejut berseru keras Mau menangkis namun tidak sempat Dan karena satu-satunya jalan hanya mengelak dan Raja itu sudah melempar tubuhnya dari atas kuda Maka binatang tunggangannya itulah yang menjadi korban dan meringkik serta roboh Enam panah menancap di tubuhnya, berjajar-jajar Keparat, Jahanam berdebah Raja itu memaki-maki dan bergulingan meloncat bangun Serang dan serbu lagi wanita itu, kerbau-kerbau dungu Jangan biarkan ia menyerang aku sementara kalian di sini dan pucat serta memaki-maki anak buahnya sendiri Yang terkejut dan kagum akan kehebatan Soat yang maka Soat yang sudah dikeroyok dan dihujani senjata-senjata tajam Wanita itu kecewa karena lawan mampu menyelamatkan diri Jarak memang cukup jauh hingga lawan sempat melempar tubuhnya Dan ketika melihat Cuci Gawa tak berani menyerang lagi, bersembunyi dan menyelinap di balik pasukannya Maka muncullah dua orang lain menggantikan Raja itu Kiranya kau dua orang itu membentak, muncul dari depan dan belakang, juga terlindung di balik puluhan orang yang mengeroyok Kau mencari mati, bocah Shikim Meskipun ayah ibumu ada di sisi ini tak mungkinkah selamat Sing Siut dan dua pisau belati yang dilepas dari dua arah tiba-tiba menyambar Soat yang yang menerjang dan menerobos kepungan Lawan yang ada di depan roboh binasa sementara yang lain mundur-mundur, memberikan kesempatan untuk maju Tapi munculah dua orang itu, yang melepas senjata secara gelap Tapi ketika Soat yang menengok dan meniup, dua pisau belati itu sudah tiba di mukanya Maka pisau-pisau itu runtuh sementara dia melihat siapa yang datang Hektometer, panglima-panglima curang Soat yang membentak Kiranya kalian, horok Ayo maju dan serahkan nyawa kalian kemari Aku mencari Togur tapi tak apa kalau kalian juga muncul ser dan Soat Eng yang menendang dua pisau yang runtuh tiba-tiba membuat dua lawannya kaget Karena pisau-pisau itu menyambar mereka, dikelit tapi menyambar dua orang di belakang mereka Dua di antara pasukan pengeroyok Dan ketika dua orang itu terjungkah dan tentu saja berteriak, tewas Maka dua laki-laki ini terkejut dan menyelinap di balik pasukan yang lain Sama seperti Cuci Gawa Bunuh wanita itu Tusuk atau panggang tubuhnya dengan tombak atau panah Soat Eng mendapat hujan serangan lagi Setelah horok dan rambah, pembantu-pembantu Cuci Gawa gentar oleh kehebatan Soat Eng Maka mereka mencari tempat aman untuk melancarkan serangan lagi 4. Panah besar kembali menyambar namun Soat Eng menyampok dan mementalkannya ke kanan Cuci Gawa secara licik menyerang lagi, namun gagal Dan ketika pisau-pisau belati juga menyambar namun runtuh bertemu jari-jari Soat Eng Yang gemas dan kini meretaurnya balik hingga mengenai para pengeroyok Maka Cuci Gawa dan pembantunya pucat menjauhkan diri Tetapi mulut berteriak-teriak agar pasukan lebih hebat menyerang wanita muda itu Dan Soat Eng juga menjadi lebih marah Mereka yang berani mendekat segera dihajar jatuh bangun Wanita ini mulai mengerahkan jengsian engnya hingga tubuhnya berkelebatan lenyap Dan ketika lawan menjadi panik karena wanita itu tak dapat diikuti lagi Menyambar-nyambar bagai Raja Wali Betina Maka seratus lebih roboh mandi darah dan tumpang tindih Hal ini membuat Cuci Gawa mengerutkan alis dan horok Serta rambah tak berani dekat-dekat Mereka berbisik dan membicarakan sesuatu Cuci Gawa mengangguk tanda setuju Dan ketika horok meninggalkan pertempuran dan Soat Eng terus mengamuk hingga mendekati kemah pusat Di sana juga terjadi ribut-ribut Maka muncullah seorang pemuda bermata dingin Mundur, semua mundur Biarkan siluman betina ini menjadi bagianku Soat Eng terkejut Entah dari mana datangnya tahu-tahu muncul seorang pemuda bermuka kehijauan di mukanya Mementak dan melempar-lempar para prajurit hingga mereka berhamburan menjerit-jerit Pemuda itu tidak membunuh karena agaknya memang bukan musuh Bahkan, agaknya pembantu atau orang andalan Cuci Gawa Karena begitu pemuda itu muncul dan mendekati Soat Eng Melempar-lempar para prajurit Maka raja tinggi besar itu berani menampakkan diri dan berseru Menyambut Bagus, selamat datang, San Kong Cu Mana gurumu dan kenapa hanya kau seorang? Hektometer, kau merendahkan aku? Tak perlu banyak mulut kalau tak mampu menghadapi lawan, Cuci Gawa Mundur dan jangan pentang bacot di situ Soat Eng tertegun Cuci Gawa dimaki dan muka raja itu agak merah Namun karena pemuda ini rupanya ditakuti dan raja itu menyeringai, mundur Maka pemuda ini sudah berhadapan dengan Soat Eng dan langsung berkelebat Kau putri pendekar rambut emas, musuhku Mampuslah dan jangan banyak lagak di sini Soat Eng terkejut Serangkum angin dingin menyambarnya dan sebelas orang tiba-tiba terangkat naik Terbanting dan menjerit Mereka itulah orang-orang yang berada di sekitarnya tapi terkena pukulan angin dingin itu Dan ketika angin ini terus menyambarnya dan Soat Eng berdepak karena angin itu amatlah kuatnya Singkang pemuda bermata dingin ini rupanya tak boleh dibuat main-main Maka wanita itu membentak dan langsung menggerakkan tangan kiri menangkis Lupa-lupa ingat melihat wajah pemuda itu Des dan Soat Eng terlempar Pemuda itu tertawa dan Soat Eng kaget bukan main karena dia terpental Berjungkir balik tapi sudah dikejar lagi oleh pukulan kiri dan kanan Pemuda itu kini menyerangnya dengan dua pukulan sekaligus Dan ketika Soat Eng melayang turun dan kaget serta penasaran Membentak dan menangkis lagi maka dia terjengkang Sementara pemuda itu hanya terhuyung dan tertawa-tawa saja Des-des Terima kasih